Intro Hormat Bapak Bupati Syarombongan Tak pernah hentinya PLT Bupati Cianjur, H.J. Herman Suherman melaksanakan kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur atau CNL bersama Herman Suherman BHS Membangun Cianjur atau Manjur di Desa Sindang Sari, Kecematan Leles, Serabu 31 Juli 2019. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, memberikan pelayanan prima dengan cepat, serta dalam upaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya kesejahteraan warga masyarakat akan lebih meningkat. Bismillahirrohmanirrohim Pak Camat, Miwa Ibu, Pak Kapalsek, Pak Dan Ramil, oke reka-reka PLT Bupati menyampaikan dengan dilaksanakannya CNL ini untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Desa Sindang Sari. Ada pun kegiatan pelayanan yang dilaksanakan diantaranya, yaitu perkaman data untuk pembuatan IKTP, kartu keluarga dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan kitanan masal, serta pemasangan implan atau KB. PLT Bupati menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa Setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan cianjur yang lebih maju dan agamis yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimtan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertengakan, Dinas Penaga Kerja, Dinas Perizinan, Disparpora, dan PDAM Terita Bukti. Di akhir kegiatannya, PLT Bupati melantik BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Desa Sindang Sari, Kecamatan Leles. Kecamatan Leles, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati KHS Majul ini, mudah-mudahan harap ke depan bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kecamatan Leles. Saya Kecamatan Leles, saya Kecamatan Leles, saya Kecamatan Leles, saya Kecamatan Leles, saya Kecamatan Leles. Saya Kecamatan Leles, 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 saya Kecamatan Leles. Yang terutama ini yang dikasih memiliki masyarakat kami adalah pembangunan teras untuk Alhamdulillah, tersebut dengan teras untuk sekarang sudah berat dengan lebih dari 5 persen yang dapat diberikan oleh masyarakat kami. Dan ini adalah sesuai yang setelah saya melihat di depan dapat kerealisasi dan diselesaikan perbedaan kekerjaan. Selamat hari jadi Cianjur, yang ke-342 Cianjur dan Gampanju! Terima kasih telah menonton!